Mendengar perkataan Nabi Sulaiman para kepala suku dan pimpinan kota tidak mempercayainya, mereka semua meninggalkan tempat perkumpulan. Melihat tanggapan para kepala suku dan pimpinan kota, Nabi Sulaiman berinisiatif untuk menghadapi masalah ini sendiri. Dia menyampaikan kepada para pengikut setianya bahwa mereka harus pergi ke kota lain dan menyampaikan pesan Nabi Sulaiman. Lalu semua pengikut setia Nabi Sulaiman berikrar bahwa akan selalu mengikuti Nabi Sulaiman sampai tetes darah terakhir. Nabi Sulaiman mengarahkan pasukannya yang pertama untuk ke kota Hebron, dia merasa masalah pertama akan terjadi di sana. Lalu sebagian pasukan diarahkan ke daerah-daerah lainnya. Menerima arahan dari Nabi Sulaiman pasukan dengan sigap bergerak menuju ke tempat yang sudah ditentukan, mereka masing-masing membawa pasukan serta persiapan tempur. Lalu pasukan pertama menyampaikan bahwa jin dan setan akan secara langsung mempengaruhi mereka. Bahaya besar ini akan terjadi jauh lebih kuat dari perkiraan manusia. Di tempat lain Nabi Sulaiman juga menyampaikan kepada masyarakatnya akan bahayanya jin dan setan yang akan menggoda iman mereka secara langsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!